Balik lagi lor, kita di Borgol Selanjutnya, ini ada berita penyeludupan benih lobster Upaya penyeludupan benih lobster melalui perairan Kuala Tungkal senilai 7,5 miliar berhasil digagalkan jajaran Polres Tanjap Barat yang terdiri dari tim gabungan Sat Reskrim dan Sat Polair serta Satin Telkam Polres Tanjap Barat di mana benih lobster tersebut rencananya akan dijual ke Singapura di mana beritanya? Ini dia Penyeludupan benih lobster kembali digagalkan oleh petugas Polres Tanjap Barat Kali ini nilainya jika dirupiahkan sangat fantastis yakni mencapai 7,5 miliar rupiah Kapolres Tanjap Barat AKBP Padli dalam konferensi pers mengatakan dalam kasus penyeludupan benih lobster ini terdapat 6 tersangka yang berinisial AS 42 tahun asal Bandar Lampung D. 37 tahun asal Bandar Lampung W. 23 tahun asal Kaur Bengkulu A. 60 tahun asal Tanah Merah Inhil J. 26 tahun asal Oku Selatan Sumatra Selatan dan TS 34 tahun asal Sumedang Jawa Barat Dalam penyeludupan ini petugas berhasil mengamankan 50 ribu benih lobster jenis mutiara dan pasir serta barang bukti lainnya pada Rabu 12 Juli 2023 sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dengan TKP di RT3 Blok N Dusun Terjun Jaya Desa Terjun Gajah Kecamatan Betara Tepatnya di Simpang Betara 8 Selain tersangka, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa benih lobster tabung oksigen, 1 unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi B1537 KII dan barang bukti lainnya Kapolres AKBP Padli menjelaskan pelaku mengambil benih lobster dari Padangguci, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu untuk dibawa ke Kecamatan Betara Kabupaten Tanja Barat untuk penyegaran selanjutnya dibawa ke perairan Kepri untuk diselundupkan ke Singapura Untuk benih lobster ini sendiri, Polres Tanja Barat bersama instansi terkait telah melepaskan kembali ke sekitar Pulau Alang Tiga Tanggal 12 Juli tahun 2023, sekira pukul 17.00 TKP-nya ini di Kecamatan Matara di Kecamatan Pulau Alang Desa Terjun Gajah, Kecamatan Matara, Kecamatan Tanja Barat Kemudian objeknya adalah benih-benih lobster Atas perbuatannya, keenam pelaku dijerat dengan Pasal 27 Angka 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan ancaman penjara paling lama 8 tahun dengan denda paling banyak 1,5 miliar Pasal 88 Junto Pasal 16 Ayat 1 dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun dengan denda paling banyak 1,5 miliar Pasal yang kami dengarkan ada beberapa pasal yang pertama adalah Pasal 27 Angka 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan pidanda penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak 1,5 miliar Kemudian yang kedua adalah Pasal 88 Junto Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang yang sama ya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan ancaman pidana penjara 6 tahun atau denda sama 1,5 miliar Kalkulasikan ya, nilai kerugian negara kurang lebih sekitar 7,5 miliar Surya Kurniawan Cek TV melaporkan